hai oke jumpa lagi dengan channel Anamalik Ibrahim kali ini video tentang mesin cuci dua tabung yang rusak di bagian pengering jadi setelah pengecekan ternyata dinamo rusak sudah saya ganti dengan dinamo yang baru juga sudah saya pasang di dudukan dan juga untuk rem juga sudah terpasang ini dinamo yang lama yang di ponis rusak oke eh disini kita akan bandingkan dinamo rusak dan dinamo yang masih baru sama-sama memiliki tiga kabel kita ukur karena kasusnya hanya mendengung meskipun kapasitor sudah diganti untuk yang baru Kamen ada di kabel warna biru sesuai warna Kamen ada di biru untuk merah jalur runningnya dan yang hitam untuk startingnya jadi yang hitam ini nanti tersambung ke kapasitor dengan yang merah Oke karena Kamennya biru kita tes di situ terbaca 155 saya menggunakan skala dua kilo 67 sedangkan untuk yang rusak sama menggunakan Kamen biru kita pasang ke warna hijau tidak nyala atau tidak tersambung untuk yang merah masih tersambung jadi ini kasusnya adalah jalur starting atau jalur kapasitor ini sudah putus jadi seperti itu untuk penggantian dinamo sebaiknya disesuaikan untuk ukuran kapasitornya untuk yang lama masih menggunakan empat mikro 450 volt sedangkan yang baru disini tertulis lima mikro 450 volt jadi untuk kapasitor juga sekalian diganti 4 mikro dengan 10 mikro untuk untuk wasnya atau untuk dinamo pencuci 10 mikro dan dinamo pengering 4 mikro ini untuk yang lama sudah saya belikan kapasitor dengan ukuran 5 mikro dan 10 mikro jadi sudah sangat sesuai dengan anjuran yang ada di nemplet karena jika kita paksakan menggunakan yang lama sebetulnya masih bisa saja cuma ukurannya sedikit lebih kecil dan dikhawatirkan nanti belum lama kita pakai ternyata putaran dinamo sudah mulai melemah jadi seperti itu dan untuk penggantian dinamo ini biasanya untuk saya sendiri saya pribadi saya sering sekalian mengganti seal jadi seal sekalian kita ganti karena apa kita kita ganti juga biasanya seal ini juga sudah mulai aus sudah mulai longgar untuk karetnya juga sudah mulai mengeras ini sangat keras sekali berbeda dengan yang masih baru ini masih lentur dan untuk khasnya masih istilahnya apa ya span ini masih press begitu untuk yang model lama model pengait seperti ini model pengait cara lepasnya bisa dilihat di video saya yang kemarin mungkin nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi sudah saya belikan model universal bukan pengait tapi model drat yang ini model drat jadi pemasangannya juga pelepasannya nanti kalau misalnya mau dilepas ini sangat mudah sekali masanya juga sangat mudah tinggal masukkan dari dalam di sana nah itu di lubang yang itu kan ini kan di sini ya masuk dari dalam ini tinggal kita masukkan dari atas sana dari ujung dari ujung sana kita masukkan setelah sudah muncul keluar tinggal kita pasang murnya ini jadi sangat mudah sekali begitu mudah-mudahan dengan semua penggantian ini mesin cuci ini akan menjadi awet karena sudah bisa dibilang semuanya sudah baru dari kapasitor dinamo juga hasilnya begitu untuk dinamo mencuci sementara ini masih tidak ada masalah cuma memang kemarin keluhan dari user untuk cucian masih bisa dipakai cuma putarannya sudah mulai melemah oke berarti kapasitor sudah mulai lemah karena juga mesin ini sudah cukup berumur lah jadi saya belikan yang model ganda sama seperti aslinya jadi seperti itu oke sekian dulu untuk video kali ini hanya sekedar menjelaskan seputaran mesin cuci di kerusakan bagian pengering mungkin untuk eksekusinya ya ya mungkin teman-teman oke lah kalau cuma masalah kita bongkar pasang mungkin tidak terlalu sulit tapi untuk bagi pemula yang masih belajar atau pengguna yang ingin juga belajar mungkin ini sudah lebih dari cukup informasinya jadi seperti itu oke sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tonton video saya yang lain ada banyak video yang sudah saya upload terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya